Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan dilancarkan segala bentuk urusannya ya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Tiga arti kedutan dagu menurut Kitab Primbon Jawa, pertanda baik atau buruk. Apakah Anda mengalami kedutan dagu? Berikut tiga arti kedutan dagu menurut Kitab Primbon Jawa. Menurut pemaparan Kitab Primbon Jawa, kedutan dagu dianggap dapat membawa pertanda baik sekaligus pertanda buruk. Kedutan dagu merupakan pertanda yang berkaitan dengan hubungan antara Anda dan orang di sekitar Anda. Sementara pertanda pada kedutan dagu yang dimaksud ditentukan dari bagian mana dari dagu Anda yang mengalami kedutan. Pada kedutan dagu, sedikitnya ada tiga bagian dagu yang dapat membawa makna tertentu, yaitu dagu sebelah kiri tengah dan dagu sebelah kanan. Simak tiga arti kedutan di dagu menurut Kitab Primbon Jawa yang dirangkum dari berbagai sumber. 1. Pertanda akan dicemohoh. Menurut Primbon, kedutan di bagian dagu kanan disebut dapat menjadi pertanda buruk. Orang yang mengalaminya diakini akan mendapat cemohohan, hinaan, sindiran atau caci maki dari seseorang yang dikenalnya. Bisa juga diartikan bahwa semua keburukan itu akan membuat diri dan martabat seperti direndahkan. Bila tak tahan menghadapi cemohohan tersebut bisa saja orang yang mengalami kedutan di bagian ini akan bertengkar hebat dan putus tali silaturahim. 2. Pertanda mendapat sanjungan. Kedutan tepat di bagian tengah dagu diprediksi yang mengalami akan mendapatkan sanjungan, nasihat atau pujian dari orang besar atau orang yang dituakan. 3. Pertanda ada yang iri. Kedutan di dagu kiri bisa menjadi pertanda tentang adanya rasa iri yang timbul di hati orang lain atas apa yang kita miliki. Rasa iri tersebut bahkan bisa membuat mereka melakukan suatu hal yang tidak menyenangkan. Semoga ramalan ini bisa menjadikan diri kita lebih waspada terhadap segala hal yang akan terjadi nantinya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.